Pemain muda terbaik BRI Liga 1 2022-2023 Jatuh kepada Ilham Rio Fahmi Ilham Rio Fahmi terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 2022-2023 Berkat penampilan konsistennya di posisi fullback tim Persija Jakarta Ia mengalahkan banyak pemain muda berbakat lain seperti Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Quate Selain menjadi penghargaan individu Penghargaan Ilham Rio Fahmi juga menjadi hadiah hiburan bagi macan kemayoran Yang harus puas menjadi runner-up Liga 1 di bawah PSM Makassar Penghargaan ini saya persembahkan untuk keluarga Terutama untuk nenek saya yang sudah meninggal Untuk orang yang selalu mendukung saat saya berada di bawah atau di atas Dan teman-teman The Jackmania yang selalu mendukung Perjalanan Ilham Rio Fahmi menjadi pemain muda terbaik Liga 1 2022-2023 Sangat panjang dan tidak mudah Mengawali karir dari seleksi masuk Persija usia 20 untuk berkompetisi di Elite Pro Akademi 2020 Sayangnya pandemi COVID-19 membuat impian Ilham Rio Fahmi membela Persija Jakarta tertunda Kemudian dirinya justru dipromosikan ke tim utama macan kemayoran untuk Liga 1 2021-2022 Ilham Rio Fahmi menjalani debut saat Persija Jakarta menghadapi PSIS Semarang pada 12 September 2021 Akibatnya Ilham Rio Fahmi mendapatkan panggilan Sintayang untuk SEA Games 2021 Dan kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait pada 4 hingga 14 Juni 2023 Ia menempati sisi kanan dan bergantian dengan Asnawi Mangkualambahar Saat itu, Rio Fahmi diplot sebagai serep untuk Asnawi Mangkualambahar yang kenyang pengalaman merumput di Korea Selatan Meski begitu, Rio Fahmi pernah mengalami momen berat bersama dengan Timnas Indonesia Pada laga debut bersama Timnas Indonesia usia 22 Rio langsung dipasang sebagai starter melawan Tuan Rumah Vietnam pada 8 Mei 2021 Hasilnya, back kelahiran 6 Oktober 2001 itu menampilkan performa yang menyedihkan Rio Fahmi sudah melakukan pelanggaran di samping kotak penalti pada menit kedua Lalu, ia takluk dengan mudah di area yang sama dengan winger Vietnam pada pertengahan babak Sintayang kemudian kapok memainkan Rio Fahmi Ia lebih memilih menaruh rahmat Irianto ketika Asnawi tidak bisa tampil Satu tahun berselang, Rio beruntung mendapatkan dukungan penuh di persija yang dibesut oleh pelatih top Thomas Doll Oleh Thomas Doll, Rio bermain dalam posisi back sayap kanan dalam formasi 3 back Dalam posisi itu, Rio bermain 2050 menit dalam 30 pertandingan Tak hanya itu, ia juga berhasil mencetak 1 gol dan 2 asis Berkat kontribusi maksimal Rio di sayap kanan, persija mengamankan posisi runner-up Liga 1 di belakang PSM Makassar PT LIB kemudian menganugerai gelar pemain muda terbaik Liga 1 kepada Rio Fahmi Pemuda asal banjar negara itu, ini berada dalam kepercayaan diri tinggi Saat kembali dipanggil timnas Indonesia usia 22 besutan Indra Safri Berstatus sebagai pemain muda terbaik Liga 1 2023 Rio diharapkan mampu membawa timnas Indonesia hingga ke final Dan menjadi juara di ajang SEA Games Kamboja 2023 Timnas Indonesia akan tergabung di grup A bersama dengan tuan rumah Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timur Leste Kondisi ini mirip seperti SEA Games 2021 Hanya yang membedakan adalah tidak ada Vietnam pada edisi kali ini